Intro Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Nah, kali ini Om David mau kasih sedikit masukan buat beberapa subscriber yang nanya Gimana caranya supaya sulki kita rakus makannya Nah, ini sebenarnya cara yang sudah diketahui Sudah diketahui oleh banyak penghobi Sudah diketahui oleh banyak yang memelihara sulkata Caranya adalah dengan menambah bantuan lampu panas Lampu UVA atau lampu merek apa aja yang penting mengeluarkan panas Kamu coba, kalau kamu pelihara sulkata saat ini gak menggunakan lampu panas Kamu cobalah beli lampu panas Kemudian kamu kasih dia makan dengan disinari lampu panas Di bawah lampu yang panas Biasanya sulkata kamu akan rakus pada saat dia dipanasin Kalau gak percaya, kamu coba aja dulu ya Atau kamu sering-sering jemur dia Kalau dijemur panas, lagi-lagi dia akan rakus makannya Kalau gak percaya, coba Nah, cara yang kedua adalah Kamu rendem dengan air hangat Dan pastikan dia sudah pup Sudah keluar pipisnya Atau bahkan sudah keluar uratenya Sehingga perutnya kosong Biasanya dia akan kembali rakus Nah, itu cara-cara alami Yang biasa digunakan oleh teman-teman penghobi Atau yang memelihara sulkata Kalau kamu belum pernah praktekin Kamu praktekin Kalau kamu udah biasa praktekin seperti itu Tapi masih belum rakus juga Biasanya kita telaah atau observasi lebih jauh Apakah sulkatanya itu ternyata sedang sakit Kalau sulkata sedang sakit Ciri-ciri umumnya biasanya dia lemas Gak aktif Berada di satu tempat, di satu titik Terus aja di situ ya Matanya juga terpejam Lehernya itu gak sanggup menopang kepalanya Sehingga kepalanya biasanya ditaruh di dasar kandang ya Maksudnya geletakan gitu ya Nah, kalau sudah seperti itu Kemungkinan besar kita membutuhkan bantuan obat-obatan Nah, biasanya Om David pake apa? Biasanya Om David Ini Om David gak di endorse ya Biasanya Om David coba direndam dengan Capsule Plus ya Atau dengan Gracie Plus Tapi belum tentu juga berhasil dengan orang lah Orang lain karena beda-beda Atau kamu bisa ganti menu makanannya Siapa tau dia bosan Kamu boleh pake menu-menu makanan yang berbau cukup tajam ya Seperti pelet Atau seperti timun Atau yang berwarna-warna cerah Merah ya Biasanya Sukata itu Lumayan suka yang berwarna-warna cerah Ya, mungkin matanya Lebih tertarik gitu ya Bisa coba dengan pepaya juga Terus mangka juga Bolehlah dicoba-coba Beberapa menu makanan yang Berbeda dengan diet hariannya Siapa tau dia bosan Nah, kalau kalian semua udah coba Tapi ternyata Masih belum merakus juga Nah, mendingan kalian Tanya sama yang lebih Ahli Kalian bisa Japri Kalian bisa WA Mungkin juga bisa nanya ke Om David Atau langsung kalian bawa ke dokter hewan Ke vet Untuk ditelah lebih jauh Apakah sakit atau tidak Tapi Om David sedikit saran aja ya Kalau dibawa ke vet atau dokter hewan Jangan langsung disuntih ya Jangan biasakan binatang atau hewan kesayangan kita itu Main asal disuntik Even dengan dokter Pastikan itu obatnya apa Kemudian beresiko atau enggak Dosisnya bagaimana Kalau main disuntik begitu aja Dan ternyata tidak pas Entah alergi Entah karena dosisnya kebanyakan Itu mengakibatkan bisa fatal Bahkan sampai kematian Oke Sip Itu aja jawaban Om David Buat pertanyaan beberapa subscriber Yang cukup banyak belakangan ini Thank you Dadah Dadah selamat menikmati